Palembang, kota kelahiranku Palembang, kampung halamanku Ku teringat masa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan mengulas Ngapo, Palembang yang dipele Untuk dapet dana pampasan perang Yang akhirnya kita bisa bangun jambah ampera Yang sampai sekarang masih tertegak kokoh Untuk menunjuk manfaat bagi masyarakat Palembang Dan perlu diketahui juga bahwa Palembang Iyolah sikosikonya daerah Yang dapet dana pampasan perang di luar Pulau Jawa Ngapo, Palembang? Apa alasannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut Mang Dayat ingat ke dulu Untuk yang belum support Mang Dayat Tolong disupport dulu Dengan cara mensubscribe Dan klik tanda loncengnya Untuk yang sudah support Mang Dayat Mang Dayat doa kerja kinyo lancar Tercapai segala hajatnya Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung Kota kelahiranku Palembang Kampung halamanku Ku teringat masa-masa kecil dulu Kita wang Palembang seharusnya bersyukur Punya jeramba ampera yang menjadi ikon kota Palembang Segala hal yang terbaik disematkan di jeramba ampera ini pada masanya Sebagai jeramba terpanjang Termegah Sampai termodern di Asia Tenggara Sejarah histori Jeramba ampera ini didesain langsung oleh tangan Bung Karno Awalnya arsitek Jepang menawarkan sistem jembatan yang pacak berputar Aicaknya udah akor ini Uji Bung Karno Akhirnya beliau desain dewek Yolah desain yang sekarang ini Selain itu Dana pembangunan jeramba ampera ini Bersumber dari dana pampasan perang Yang dianggarkan sekitar 25 juta dolar Yang kalau kita kompersi sekarang 15 ribu Berarti sekitar 375 miliar Dana yang fantastis pada masa itu Pecah yang mengdayat omong ke di awal Luar biasanya Palembang siko-sikonya daerah di luar Pulau Jawa Yang dapet dana pampasan perang Ada apa? Alak keistimewanya kan Palembang? Sebenernya ada alasannya Yolah Gejolak ketidakpuasan Palembang Dengan pemerintahan di Pulau Jawa pada masa itu Tapi sebelum kita membahas mengenai gejolak ini Kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya Jeramba ampera ini sudah direncana ke dibangun sejak masa Belando Pertama itu sesuai dengan keinginan masyarakat Palembang Bang Dayat Sebetulnya secara geografis Palembang itu kan terbagi dua Ada yang seberang hulu Kemudian ada yang seberang ilir Dan itu dipisahkan oleh Sungai Mosi Padahal sebetulnya Hampir seluruh sumber daya alam Itu datangnya dari daerah ulu Komunitas dari daerah ulu itu Supply-nya Agak terganggu Dengan tidak adanya penghubung antara seberang ulu dan seberang ilir Sebetulnya Pendirian jembatan yang menghubungkan antara seberang ulu dan seberang ilir Itu sebenarnya dimulai di masa kolonial Sudah direncana ke? Terutama di masa wali kota Lekog de Armanfael Itu sekitar tahun 1924 Tetapi sayangnya sampai dengan masa akhir kolonial Jembatan yang dicita-citakan itu Belum terbangun Yang terbangun itu hanya jembatan Wilhelmina Bok Jembatan Ogan Atau kita kenal dengan jembatan Ogan Jembatan Kertapati Jembatan Kertapati Jembatan Kertapati Jembatan Kertapati Akhirnya di masa pasca kemerdekaan Harapan ini membara lagi Yang awalnya sempat putus harapan Jengok kondisi Indonesia sebagai negara baru Yang masih tersiok-siok Pecahnya tidak kemungkinan bisa membangun jerambah penghubung ini dalam waktu deket Tapi terdengar kabar adu dana pampasan perang ini Nah laju berejo pemimpin kita pelembang ini Untuk mewujud ke jerambah ini Mulai di tahun 1950-1952 Keinginan untuk membangun jembatan Penghubung Penghubung antara seberang Ulu dan seberang Ilir itu Itu sudah mulai Sudah mulai ada Sejak Tahun 1952 Tetapi Persoalannya adalah dana Jadi Pemerintah Kota Palembang itu sudah pernah menganggarkan untuk Mendanai sendiri pembangunan jembatan yang bisa menghubungkan antara seberang Ulu dan seberang Ilir Tapi karena dibutuhkan dana yang besar Sehingga kemudian apa namanya Itu tidak pernah Terrealisasi Dan kemudian Hal terpenting berikutnya Adalah munculnya apa yang disebut dengan pampasan perang dari Jepang Jadi Jepang sebagai negara yang kalah di dalam perang dunia kedua Dituntut untuk membayar ganti rugi Kepada negara-negara yang pernah diduduki oleh Jepang Jadi hampir seluruh Kalau tidak salah itu ada 49 Apa namanya negara Termasuk di Asia Tenggara Jadi sebenarnya bukan sejak Indonesia yang dapat menggayar Tapi juga Mulai dari Birma Kemudian Filipina Termasuk Thailand Juga mendapat bagian dari pampasan perang ini Dan Indonesia di Asia Tenggara Jadi pampasan perang Jepang itu sebesar 250 juta dolar Jadi cukup besar pada waktu itu 250 juta dolar itu Tetapi yang dibayar itu bukan dalam bentuk cash Jadi dalam bentuk jasa Kemudian dalam bentuk material Dan kemudian dalam bentuk investasi Nah oleh karena itu kemudian Pampasan itu harus dalam bentuk hal yang dibangunkan Jadi bangunan dalam bentuk bangunan Sehingga kemudian Tahun 1958 ketika pampasan perang Jepang dibayarkan Itu kolonel Alun Sohar sebagai pengusaha perang di kota Palembang Ke Jakarta Untuk melobi Soekarno Kemudian Presiden Soekarno juga melihat bahwa ini adalah kesempatan Untuk merebut hati masyarakat Palembang pada waktu itu Singkat ceritanya Perjuangan para pemimpin Palembang di masa itu Berhasil melobi Bung Karno untuk membangun jerabah ampera ini Mungkin dipacu juga dengan kekhawatiran pusat Terhadap kota Palembang Karno di saat ini Palembang sedang bergejolak Atas ketidakpuasan dengan pemerintah pusat Mengenai pembagian hasil bumi Dan juga kebijakan pembangunan di pusat Kacing ikan sampai malam hari Berenang di sungai musim Sungguh senang ingin pulang kembali Karena seperti kita ketahui Mang Dayan Sekitar tahun 52 sampai dengan tahun 57 Itu puncaknya ketidakpuasan daerah Termasuk di Palembang pada waktu itu Terhadap pembagian keuntungan yang didapat daerah Dengan pusat Jadi Sumatera Selatan ini atau kota Palembang adalah Kota dengan penghasil investasi negara Atau penghasilan negara yang cukup besar Memberikan keuntungan negara PAD-nya cukup besar Karena mulai dari tambang Sampai ke komoditas perdagangan Itu cukup besar Ada Minya, ada Panet, ada Karet Masih Sumatera Selatan Tetapi pendapatan itu Tidak pernah kembali Ke Palembang secara berimbang Sehingga kemudian Memunculkan apa yang disebut dengan Pergolakan di daerah Nah di Sumatera bagian Selatan Kemudian Sumatera Utara Kemudian di Sumatera Barat Muncul apa yang disebut dengan Peristiwa Tiga Daerah Salah satunya di Sumatera Selatan Itu pembentukan Dewan Garuda Di tahun 1957 Jadi Presiden Soekarno Melihat bahwa ini Apa namanya Kesempatan untuk Merdam Keadaan pada waktu itu Sehingga kemudian Salah satu Apa namanya Anggaran dari Pampasan Perang Perang itu adalah Membangunkan jembatan Yang sudah dicita-citakan Oleh masyarakat Palembang Sejak masa kolonial Tetapi sebetulnya Tidak semuanya Mangdayan itu Ada sekitar Ada cukup banyak Jadi ada cukup banyak Sebetulnya Bangunan-bangunan yang dibangun Dari Pampasan Perang ini Mangdayan Salah satunya Yang saya ketahui Itu adalah Monumen Nasional Kemudian Komplek Gelora Bung Karno Atau Senayan Senayan Kemudian Bunderan HI Termasuk Hotel Indonesia Dan kemudian Waduk Jatiluhur Nah Salah satu Atau mungkin Satu-satunya Dari Pampasan Perang itu Diangerikan untuk Luar Jawa adalah Jembatan Ampera Sehingga kemudian Jembatan Soekarno itu Memberi Apa Atau Membagi Pampasan Perang itu Kepada Masyarakat Kota Palembang 250 juta dolar Dari Pampasan Perang itu 25 juta dolarnya Itu diberikan Untuk membangun jembatan Jembatan yang Menghubungkan Antara Seberang Ulu Dan Seberang Ilir Dan kemudian Yang menariknya Bahwa Soekarno itu Karena ini Pampasan Perang Tidak 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 Memberikan kepada Pemborong Nasional pada waktu itu Menglihat Jadi Sengaja ditunjuk Kemudian Pemborong dari Jepang Yaitu Perusahaan Pujisariwo Yang Merupakan Perusahaan Bonapit Pada waktu itu Dalam membangun Jembatan-jembatan Di Asia Terutama juga Di Jepang Dan Pujisariwo ini Punya cabang Di Indonesia Yaitu Perusahaan Mustika Jadi Dia punya perwakilan Di Indonesia Adalah perusahaan Mustika Jembatan Ampera Jembatan Ampera itu Bukan dirancang Bukan didesain oleh Apa namanya Perusahaan Pujisariwo Jadi Pujisariwo itu Hanya mengerjakan Yang Yang mendesain Jembatan Ampera itu Presiden Soekarno Langsung Pada waktu Jadi Pada waktu Awalnya itu Ada presentasi dulu PT Pujisariwo itu Mempresentasikan Di Bangkok Di Thailand Nah Mereka Merancang Jembatan Berputar 180 Derajat Jadi Sistemnya Berputar Yang dibangunnya itu Jadi Kayak Kayak gini Berputar kayak gitu Nah tetapi Oleh Soekarno Beliau tidak Menginginkan Yang seperti itu Tapi Bisa diangkat Di tengah-tengahnya Jembatan Ampera Memang luar biasa Dari bobotnya sudut Mulai dari Kualitas Sampai sejarahnya Sejarah Selalu diberitakan Yang meresmikannya Jenderal Ahmad Padahal Dalam fakta Sejarahnya Bukan Jenderal Ahmad Yang Yang Apa namanya Meresmikannya itu Gubernur Akman Bastari Yang mewakili Presiden Soekarno Jadi Sebetulnya Presiden Soekarno Langsung Yang Awalnya Ingin meresmikan Jembatan Musi Namanya Jembatan Musi Tapi Karena Peristiwa Apa namanya 1 Oktober Sehingga Kemudian Jembatan Musi Yang rencananya Di Resmikan Tanggal 1 Oktober Itu diundur Sampai Dengan 10 November Jadi Jembatan Musi Itu Diresmikan 10 November 1965 Dan Yang menariknya Dulu Namanya Awal dibangunnya Namanya Jembatan Musi Tapi Resmiannya Apa namanya Ketika Diresmikan Oleh Gubernur Ahmad Bastari Dinamakan Jembatan Bung Karno Bung Karno Tetapi Sayangnya Ketika Order lama Tumbang Diganti oleh Order baru Disebut sebagai Jembatan Ampera Dan sampai sekarang Dan sampai sekarang Mestinya itu Dikembalikan lagi Namanya menjadi Jembatan Bung Karno Karena Walaupun bagaimana Jembatan itu Dibangun atas Prakarsa Prakarsa Dari Bung Karno Dan didesain langsung Oleh Bung Karno Itu berarti Disa Beliau Iya Disa Beliau Jadi Menurut saya Satu-satunya Jembatan Di Nusantara Yang didesain langsung Oleh Presiden Soekarno Adalah jembatan Ampera ini Iya Uniknya Palembang Jadi memang Maksibice Palembang ini Memang punya Banyak Keunikan Keunikan Dan kelebihan Salah satunya Ampera juga Itu langsung Didesain oleh Soekarno Sikok-sikoknya Yang mendapatkan Dana pampasan perang Pampasan perang Dan masa itu adalah Yang temewah Termegah Termodern Iya Termodern Bahkan sebetulnya Mang Dayat Perlu juga diketahui Di atas tiang Atau Tiang Jembatan Ampera itu Mang Dayat Itu Rencana awalnya Ada restoran Di atasnya Jadi di Dua menara Itu Itu restoran Awalnya Desainnya itu Desain Di dalam Desainnya Tapi itu tidak pernah Terrealisasi Mang Dayat Termasuk juga Ada ikon Ikon Sumatera Selatan Yang hadir disitu Dalam bentuk Gajah Jadi gajah Ada patung gajah Sebetulnya Di empat Apa namanya Di empat Tempat turun Tangga Mang Dayat Oh Di turun tangga Yang dulu tempat Orang berfoto Di jaman dulu kan Kalau di jaman Jaman dulu Orang berfoto disitu Tempat turunnya tangga itu Ada bagian Yang agak luas Itu Rencananya adalah Patung Gajah Karena gajah itu Sebenarnya ikon Sumatera Selatan Yang sekarang Justru dikenal Justru di Lampung Padahal aslinya Gajah itu Ikon Sumatera Selatan Mantap kan Banyak tambahan Pengetahuan Kali ini Nah Jadi Maicybice Terjawabkan bahwa Kenapa Palembang itu Mendapatkan Jembatan Ampera Dari Pampasan Perang Dan sikok-sikoknya Yang diinjau oleh Indonesia lah Sukarno adalah Palembang Bahwa pada masa itu Adalah gejolak Di Jembatan Pasatan Dan ini untuk Meredam Jadi tujuan utamanya Seperti itu Tapi yang namanya Sukarno Buat-buat itu Ini asal buat Tapi memang Dengan segala hal Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Memang lihat Begitu Jadi kita Pak Lebang Patut bersyukur Dengan adonnya Jembatan Ampera Dan menjadi Icon Kita sampai sekarang Kebanggaan Masyarakat Palembang Khususnya Kati Ampera Kati Icon Tidak ada Icon Mungkin yang lain Tidak semoga ini Nah Macem-macem Itulah dari kami Obrolan dengan Kando kita Kando Dedy Arwanto Mudah-mudahan Obrolan ini Bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kato Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Ingin ku ulang kembali Sungguh senang Ingin ku ulang kembali Ingin ku ulang kembali Ingin ku ulang kembali